Intro Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur dari fraksi Partai Golongan Karya Sarko Wifi Zahri melanjutkan agenda dengan warga dusun Sidomulyo, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara pada selasa 23 Februari 2021. Intro Presa sekaligus silaturahmi berlangsung di salah satu rumah warga Desa Loleng. Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RT, Kelompok Tani, dan LPM berdialog langsung dengan wakil rakyat ini. Usai melihat kondisi di daerah, Sarko Wifi menyarankan Kepala Desa agar membuatkan surat rekomendasi terkait keluhan masyarakat khususnya dari warga Desa Loleng. Kepala Desa Loleng berharap apa yang telah disampaikan kepada Sarko Wifi bisa diakomodir dengan baik dan terrealisasi. Salah satunya, Semenisasi Jalan Dusun Sidomulyo. Pak Sarko Wifi, agar bisa mengakomodir apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan apa yang sesuai dengan harapan mereka. Yang turut ikut hadir saya sendiri yaitu Kadis Loleng, kemudian Ketua BPD, Pak Antoni, dan Ketua LPM, Pak Pak Rudin, serta beberapa anggota kelompok, kelompok sapi yang dapat bantuan dari Bapak Sarko Wifi kemarin, yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2020 kemarin, ya 2019 ya. Ya 2019. Ketua Desa Loleng, kemudian ada tiga dusun, yaitu Dusun Sidomulyo, Margomulyo, dan Dusun Mantang. Jadi harapan saya, terutama yang penting Pak Sarko Wifi tetap sehat, tetap amanah, sesuai dengan apa yang menjadi emban oleh anggota DPR, dan tetap mengayomi seluruh warga yang tentunya memilih beliau waktu pemilihan pilek kemarin. Tak lupa warga dusun Sidomulyo mendoakan agar Sarko Wifi Zari tetap sehat dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan.